Hanya karena tidak dikasih uang, seorang warga Cianjur, Jawa Barat mengembakar kakaknya. Korban mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Hingga pagi ini, LJ, 35 tahun warga Gang Bungsu Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Sayang Cianjur. LJ mengalami luka bakar 72% dan harus dirawat intensif. LJ mengalami luka akibat dibakar adiknya sendiri. Bermula saat adiknya meminta uang, namun ditolak. Kesal tak dikasih uang, UA pergi dan kembali dengan menyiram bensin ke tubuh kakaknya serta membakarnya. Suami korban yang berada di dalam rumah langsung menolong dengan memeluk dan mencepurkan diri ke kolam yang ada di belakang rumah. Ya, untuk sekarang si korban ada di Rumah Sakit. Pelaku pembakaran hingga kini masih menjalani pemeriksaan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Mohamad Andi Isyan, AIN News, melaporkan.